Oke guys, balik lagi sama gue, Antone Golan, dan ini adalah review gue untuk Samsung Galaxy A02s yang udah gue pake selama kurang lebih 1 bulan lebih. Buat yang belum tau, A02s ini adalah hape sejutaan Samsung yang baru aja launching di awal Januari kemarin. Dan gue tertarik pake hape ini karena ada beberapa hal yang gue suka pas unboxing kemarin dan gue juga pengen tau kira-kira hape sejutaan Samsung itu kualitasnya kayak apa sekarang. Yang gue pake ini adalah versi RAM 4GB ROM 64GB dan yang gue suka dari hape ini tentu aja pertama itu dari bodinya ya. Pas pertama kali unboxing, gue langsung suka dengan bodinya karena bodinya cakep, putihnya itu keliatan clean, backovernya juga punya grid yang bisa berkilau-kilau, terus pattern gridnya juga keliatan modern dan gak norak. Terus model kameranya juga mirip banget dengan Galaxy A tahun lalu. Tampilannya minimalis tanpa embel-embel apapun dan itu ngebuat bodinya keliatan keren dan terkesan mahal karena keliatan mirip dengan Galaxy A51 dan S51 yang harganya emang lebih mahal sih. Materialnya juga oke banget, sebenernya hape ini tuh masih pake polikarbonat tapi yang ini feelnya tuh agak beda. Biasanya kan hape polikarbonat itu punya feel yang mirip dengan gayung atau ember tapi kalau yang ini tuh feelnya itu lebih ke arah solid dan agak empuk dan itu kasih kesan yang kokoh, nyaman dan gak terasa murah ternyata. Nah untuk fiturnya, fitur-fitur di hape ini ternyata sangat standar banget. Hape ini buat fitur-fitur penting seperti triple SIM slot dan juga USB Type-C tapi dia gak punya LED notifikasi, sensornya juga gak banyak bahkan dia juga gak punya fingerprint sensor. Untungnya disini masih ada fast unlock yang bisa kita pake untuk unlock hape-nya dengan cepat. Terus ini juga ngebuat back cover-nya keliatan lebih clean karena gak perlu ada bolongan untuk sensor ceritik jari di bagian belakangnya. Overall gue puas banget dengan bodi hape ini karena mungkin ini hape sejutaan yang bodinya paling cakep yang pernah gue coba selama setahun belakangan. Bedalah dengan hape sejutaan yang sekarang itu yang banyakan bodinya itu agak gemuk dan desainnya itu agak maksa. Terus untuk layarnya sendiri, desain layarnya juga udah lumayan cakep ya. Desain notch kayak gini memang gak begitu wah-wah banget tapi list putih dari back cover-nya itu gue rasa bisa ngebuat tampilan depannya keliatan lebih minimalis. Gue sendiri masih belum tau ini kaca perlindungannya jenisnya apa. Saat dipake kadang agak gampang kotor karena minyak di tangan tapi untungnya respon layarnya bagus. Jadi saat dipake gue gak pernah keganggu oleh respon layar yang telat atau delay. Panelnya sendiri cukup standar ya. Layarnya punya ukuran yang normal di 6,5 inch dengan resolusi yang terhitung cukup di HD+. Selama berapa minggu ini gue bisa dibuat nyaman dengan layarnya soalnya selain responnya bagus, dia juga punya brightness yang baik dan juga warna yang cakep. Gue bilang ini cakep karena awalnya gue kirain ini adalah panel AMOLED tapi ternyata ini adalah panel PLS LCD yang punya kontras gambar yang cukup tinggi dan juga keliatan vivid. Mungkin kalau gak dikasih tau, orang-orang bisa nganggep layar hape ini pake layar AMOLED sih soalnya warnanya emang keliatan lebih cakep daripada layar LCD yang biasanya atau ya IPS yang biasanya. Oh iya yang cukup langka juga, hape ini punya sertifikasi L1 dan itu ngebuat hape ini bisa dipake streaming Netflix di resolusi HD. Untuk hape sejutaan, menurut gue ini fitur yang cukup langka dan ini wajib banget dipertimbangkan buat yang suka nge-bench serial di Netflix. Nah kalau untuk kualitas audionya, hape ini cuma punya satu speaker di bagian bawah dan suaranya itu terhitung biasa aja sih, normal-normal aja. Di volume maksimalnya, suaranya gak terlalu kenceng tapi kualitasnya gue rasa cukup oke karena kedengaran jelas dan gak pecah. Jadi udah cukup reliable sih untuk keserian walaupun memang gak bisa dibilang bagus-bagus banget. Tapi yang buat gue kaget adalah disini ada fitur audio Dolby Atmos. Ini fitur yang cuma gue temuin di hape sejutaannya Samsung dan gak ada di hape brand lain. Gue suka aktifin fitur ini pas lagi dengerin Spotify karena suaranya kedengaran lebih kencang, lebih tebal juga, dan bahasa juga terasa lebih nandang. Dan gue rasa ini salah satu fitur yang perlu dipertimbangkan juga. Terutama kalau kalian suka dengerin lagu atau nonton dari hape dan kebetulan kalian punya TWS atau speaker yang bagus karena ini lumayan meng-improve audio quality dari hape sejutaan yang speakernya biasa aja. Oke lanjut ke spesifikasinya. Video kasinya, hape ini tuh punya RAM 3GB sampai 4GB dan punya ROM 32GB sampai 64GB. Sama seperti yang gue bilang di unbox kemarin, kalau untuk memakai jangka panjang, terutama buat orang-orang yang suka videoin anaknya mungkin atau videoin pacarnya, gue saranin ambil RAM yang 4GB, ROM 64GB aja biar storage-nya tuh gak gampang penuh. Tapi kalau dipakai cuma untuk secondary driver atau cuma untuk hape kerja, gue rasa sih ya 32GB, RAM 3GB masih cukup oke. Sama kayak hape Samsung yang lain, Galaxy A02s ini juga pake One UI untuk UI-nya. Tapi yang dipake disini adalah One UI Core 2.5. Gue suka dengan UI-nya, tapi yang gue agak sayangkan adalah sebenernya versi Android-nya itu ternyata masih Android 10 dan gue sih berharap dia bisa dapet Android 11 biar fiturnya tuh makin kekinian. Tapi walaupun kayak gitu, sebenernya gue puas banget dengan UI-nya karena selain punya tampilan yang cantik, versi 2.5 ini terasa cocok banget dengan chipset HP-nya soalnya kalau gue bandingin dengan hape yang chipset-nya yang sama, performa hape ini terasa lebih lancar. Chipset-nya sendiri pake Snapdragon 450 dan dari segi angka, chipset ini memang bukan yang paling kuat dan udah cukup tua juga. Tapi pas dicobain, gue ngerasa nyaman banget soalnya seperti yang gue bilang tadi, performa hape ini emang terasa parah banget stabilnya. Bahkan mungkin adalah hape sejutaan yang paling stabil yang pernah gue coba sejauh ini. Dan itu ngebuat gue betah sih pake hape ini bernama-lama sampai sebulan lebih lho gue pake. Jujur aja gue gak nyangka sih kalau Snapdragon 450 masih bisa dibuat enak untuk tahun 2021. Entah apa yang dilakuin sama Samsung sampai chipset-nya bisa lancar banget ya hape ini. Tapi walaupun stabil, gue gak rekombinasiin hape ini untuk main game-game berat kayak PUBG, COD, atau Genshin Impact mungkin karena 450 ini memang belum terlalu cocok untuk itu. Kalau kalian arahnya emang untuk gaming, gue sering coba hape Samsung yang pake Exynos 9611 aja soalnya itu udah cukup enak sih untuk main game-game berat. Tapi untungnya untuk buat game-game yang grafik yang gak terlalu berat seperti Mobile Legends atau Free Fire, performanya terhitung lancar-lancar aja. Bahkan ini kadang-kadang sering gue pake untuk selorang Mobile Legends karena gue rasa gue cukup nyaman main di hape ini. Terus untuk baterainya sendiri, hape ini punya baterai yang cukup besar yaitu 5000 mAh dan sangat-sangat bisa bertahan selama selarian lebih. Kemarin gue coba untuk streaming YouTube non-stop dan ternyata bisa bertahan selama 13 jam. Terus untuk memakai normal, dia bisa bertahan selama 6,5-7 jam dalam sekali charge selama dipakai selarian dan gue rasa itu udah terhitung cukup awet sih. Hape ini juga udah pake USB Type-C jadi kita bisa pake charger Galaxy Note atau Galaxy S atau hape Samsung yang lain karena mereka punya port yang sama. Tapi walaupun dipakein super fast charging sekalipun, charging timenya gak akan nambah kenceng karena tetep makan waktu sekitar kurang lebih 3 jam untuk sampai 100% dari kondisi low-bed. Jadi hape ini gak bisa di-charge dengan cepet dan gue rasa ini lebih cocok di-charge pas malam hari sebelum kita tidur. Terus untuk kameranya, seperti yang gue bilang tadi, gue suka banget dengan bentuk kameranya karena keliatan elegan dan keren. Tapi spek kamera yang dibawa ternyata gak sekeran desainnya. Galaxy A02s ini pake 3 kamera yaitu 13MP kamera utama, 2MP depth, dan juga ternyata gak ada lensa ultrawide karena yang dipake adalah lensa 2MP macro. Gue rasa lensa ultrawide bahkan lebih cocok disini karena menurut gue ultrawide lebih sering dipake dibandingkan lensa macro, tapi untungnya hasil foto dari lensa utamanya terhitung sangat bagus. Yes, bener banget. Ini lensa 13MP yang sering kita liat di hape sejuta yang lain, tapi gue suka dengan image processingnya karena hasil fotonya tuh punya detail yang lebih tinggi dengan noise yang lebih rendah dibandingkan dengan hape yang sama-sama punya kamera 13MP. Hasil indoor dan lightnya memang gak bisa dibilang memuaskan sih, tapi setidaknya habis ini tetap bisa ngeproduce good quality photo di kondisi yang ideal. Terus, Galaxy A02s ini juga bukan hape yang kuat di sektor video, kemampuan rekornya cuma mentok di 1080p 30fps aja tanpa ada image stabilization, tapi gue gak bisa komplain juga sih karena rata-rata hape sejutaan kan emang rata-rata mentoknya disitu juga sih. Oke guys, sekarang kita udah di luar dan kali ini gue mau ngetes kemampuan dari hape ini, tapi sayangnya sekarang lagi mendung jadi ini kamera depannya guys, 1080p 30fps dari kamera 5MP. Dan ya, sama seperti hape sejutaan yang lain, pasti ada kompromi yang membuat harga hape ini jadi super terjangkau, tapi menurut gue kompromi di hape ini cukup tepat karena sesuai dengan apa yang diharapkan dari hape Samsung. Soalnya baterainya awet, layarnya oke, dan kamera juga bisa ambil foto yang bagus di kondisi tertentu. Terus, selain kualitasnya oke, satu hal yang buat gue betah pakai hape ini selama beberapa minggu belakangan adalah bodinya itu nyaman banget dipegang dan desainnya juga enak untuk dilihat. Untuk spek head atau gamers, mungkin Galaxy A02s ini bukan pilihan yang cocok ya, tapi hape ini bakalan cocok sih untuk orang-orang yang cari hape kesaharian yang solid, nyaman, dan juga keren. Dan ya, mungkin segitu aja pendapat gue untuk Samsung Galaxy A02s. Terima kasih udah nonton, kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Ciao! Sampai jumpa di video-video berikutnya.